Akan aku gambarkan sebuah cerita horror dari followerku yang bernama Kak Septi Kak Septi memiliki hobi mengoleksi barang-barang antik Di setiap hari minggu, Kak Septi ini selalu pergi ke pasar untuk mencari barang-barang antik Suatu hari saat Kak Septi ini melihat barang-barang antik, dia tertarik dengan salah satu barang yang cukup unik Yaitu sebuah radio yang udah berumur puluhan tahun Karena udah suka, yaudah Kak Septi ini akhirnya beli Lalu Kak Septi mengalami kejadian mistis ketika barang itu sampai di rumah Tiba-tiba pada malam hari, radio itu nyala sendiri Seolah-olah seperti ada orang yang ingin mencari gelombang suara Namun setelah didekati, radio itu mati sendiri Kak Septi ini mengaku dia sering banget mendapatkan teror mistis Setelah membeli barang-barang antik yang udah lama Umurnya pun sudah puluhan bahkan ratusan tahun lalu Dan barang antik itu sendiri mempunyai cerita dan sejarah masing-masing Kalian tertarik dengan barang antik gak bisa dicerita dong?